PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Kobaran si jago merah juga turut melahap bangunan ahli gigi di sebelah TKP. Muslim pemilik tempat praktek ini berada di dalam rumah saat kejadian dan seketika kaget saat melihat kobaran api di tempatnya. Ia mengaku sempat mendengar suara ledakan. Dari kejadian ini, total kerugian yang dialami oleh Yasin diperkirakan mencapai lebih dari 35 juta rupiah. Riri Alami Network Media mengabarkan.